Sebuah bendera Parutai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dibakar oleh sejumlah pemuda pada Jumat 4 Agustus 2023. Bendera itu dibakar sebagai bentuk protes ke PDIP karena melaporkan roki gerung ke aparat kepolisian. Untuk pembakaran itu, PDIP melaporkan aktivis terkait insiden itu. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kadarisasi Jarod Saifu Hidayat selesai acara pelatihan Juru Kampanye Muda Partai di Jakarta pada Sabtu 5 Agustus. Menurutnya, bendera partai merupakan simbol yang harus dihormati. Oleh karena itu, PDIP akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku pembakaran bendera partai ke kepolisian. Ia mengatakan sebuah pihak harus mengedepankan etika dalam berpendapat dan berekspresi. Jarod pun menyayangkan insiden pembakaran bendera PDIP ini. Diketahui pembakaran bendera PDIP dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Jakarta. Jarod menegaskan pelaporan PDIP atas rog gerung dalam koridor hukum, sehingga maksud aksi pembakaran bendera PDIP tersebut patut dipertanyakan.